Intro Saya berada di kota Menadu, Sulawesi Utara Kota yang hampir-hampir paling utara dari Indonesia Kota ini baru saja mendapat adipura Saya harus mengakui bahwa Menadu berhak untuk hal itu Kenapa? Ini kota yang indah Kota yang berbatasan langsung dengan pantai Tapi juga sekaligus berbatasan dengan bukit dan gunung Sehingga kontur kota ini bukan flat datar Tapi bergelombang membuat view-nya bagus sekali Di kota ini, Menadu ini juga tidak jauh dari sini Kita bisa menyeberang ke pulau kecil yang namanya Bunaken Dan Bunaken ini menjadi salah satu tempat terbaik di dunia Untuk kita menyelam, untuk diving Dan melihat kekayaan alam laut, keindahannya yang luar biasa Nah, di kota ini saya menggali atau menyampaikan Beberapa inspirasi dari kota yang mayoritasnya berpenduduk Nasrani ini Saya berada di Menadu, Sulawesi Utara Pada bulan Juli seperti ini, angin bertiup sangat keras dari selatan ke arah Sulawesi Utara ini Dan beberapa orang, wah mungkin mengeluh, wah anginnya tidak enak Tapi sebenarnya ini berkat bagi para nelayan Karena ikan-ikan berdatangan ke wilayah disini Untuk bertelor di tempat ini Nanti pada bulan November dan juga Maret Akan terjadi arus sebaliknya Dan ikan-ikan itu atau induk-induk itu meninggalkan Tetapi dia sudah bertelor di kawasan ini Karena itu kawasan ini berlimpah dengan penghasilan ikan lautnya Makanya orang bijak berkata bahwa segala sesuatu itu ada waktunya Ada waktu di mana alam ini mengadakan siklusnya Baik burung, ikan, mereka berimigrasi, mereka berpindah Ada angin, ada malam, ada siang Semuanya sebenarnya merupakan sebuah keteraturan Mengamati ini semuanya Makanya orang bijak berkata Manusia tidak menyelami apa yang terjadi Tapi sesungguhnya Tuhan itu membuat semuanya indah pada waktunya Karena itu kalau anda saat ini mengalami sesuatu yang tidak baik Kerugian, malah petaka, ditinggal kekasih Atau hal-hal yang tidak baik lainnya Dan anda tidak mengerti kenapa itu terjadi Percayalah sebuah prinsip hidup Sebuah mekanisme bumi Sebuah mekanisme kehidupan ini Bahwa Tuhan itu membuat semuanya indah pada waktunya Karena itu hadapi segala sesuatu Dengan penuh ucapan syukur Hadapi segala sesuatu Dengan tetap terus semangat Semangat ini jangan sampai pudar Terus bergelora Bagikan ombak di pantai Anda bisa melihat ombak di sebelah saya Mereka maju, mundur, mereka bergerak Sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang abad Seolah-olah tidak ada capek-capeknya Gunakan kekuatan anda Bangkitkan gairah anda Tetap bersemangat dalam hidup ini Dengan sebuah keyakinan Bahwa Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya Ada hal-hal yang tidak terselami oleh pikiran kita Karena otak kita terlalu kecil Dibandingkan rencana Tuhan yang luar biasa Nah karena itu Percaya, yang penting kita percaya Kalau kita kehilangan kepercayaan bahwa Tuhan itu baik Kalau kita kehilangan kepercayaan Maka dengan mudah kita patah semangat Saat mengalami hal yang tidak baik Tapi selama kita percaya bahwa Tuhan itu baik Dia mengatur bumi ini Dia tidak tidur Kalau orang Jawa bilang Tuhan Orasare Tidak tidur Tapi Tuhan mengatur semuanya Dan membuat semuanya indah pada waktunya Itulah inspirasi dari saya Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton!